Halo, balik lagi di channel NextRend bersama gue Gamapra hari ini di next tutorial gue bakal share ke kalian tentang cara mudah mematihkan update otomatis di Windows 10 sebelum masuk ke video selengkapnya jangan lupa klik like, subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu terima kasih atas dukungannya, lanjut setelah muncul klik advanced options nah, disini kita bisa mematikan update otomatis selama 35 hari kita tinggal select date aja yang paling bawah yaitu sampai 7 Juni 35 hari kemudian nah, sebagai informasi pause update disini itu hanya bersifat sementara jadi kita cuma bisa mematikan update otomatis selama 35 hari setelah itu kita harus mengupdate Windows 10 kita lagi secara otomatis seperti itu untuk yang kedua kita bakal mematikan update otomatis Windows 10 secara permanen nah, untuk mematikan update Windows 10 secara permanen kita paketnya regedit kita search dulu regedit nah, ini registry editor terus kita klik nanti akan muncul seperti ini klik aja yes nah, di regedit kita cari dulu hk local machine nah, ini hk local machine kita buka terus kita ke software setelah itu kita cari polisis atau ini tp polisis terus kita klik yang Microsoft terus cari yang Windows nah, ini udah sampai sini selanjutnya kita akan membuat key baru folder key caranya klik kanan new key terus kita namakan dengan Windows update update tanpa spasi Windows update tanpa spasi terus klik enter nah setelah folder ini selesai kita buat kita bikin folder lagi di bawah Windows update ini caranya sama new key terus kita namakan au dengan huruf kapital terus tekan enter nah di subfolder au ini kita akan bikin di word 32 bit caranya klik kanan new terus di word 32 bit value terus kita namakan sebagai no auto update tekan enter nah setelah itu double klik binu auto update ini dan ganti value datanya dari 0 menjadi 1 terus klik ok nah setelah proses ini selesai kalian melaksanakan jangan lupa buat ngerestart PC kalian setelah restart PC nantinya secara otomatis update Windows Windows 10 10 kalian gak akan update secara otomatis lagi jadi istilahnya udah permanent gak update Windows secara otomatis jika kalian ingin mengubah pengaturan ini dan mau kembali ke update Windows secara otomatis kalian tinggal delete aja folder Windows update nah ini tinggal kalian delete di klik kanan terus delete adu sebut untuk permanently delete disk yes seperti itu nah itu tadi merupakan cara mudah mematikan update otomatis di Windows 10 tetap ikuti next trend untuk video-video menarik berikutnya see you selamat menikmati